Halo teman-teman, ini dia saya lagi dan ingin peserta kursus dari mana mas? dan itu dia kamu, itu namanya sih mas? Niko Ini lagi proses apa ini? Petting Oke, sekarang kita langsung Bagaimana ini prosesnya yang kamu percaya apa? Iya Oh, bagian sama diri, menggunakan GAR GAR 1 GAR 1 Jadi satu jadinya ya? Jadi teman-teman kita gunakan ini Proses ini lagi proses menggunakan GAR 1 Satu, levelnya kita open Terus kita potong ini Potong bagian ini Yang kelihatan dari sini Kita naik ke atas Oke, contohnya Jadi teman-teman, kalau membuat fading itu perlu kesabaran dan ketelitian Seperti mas Niko membuat Apa ini? Menggunakan GAR 1 Dengan cara Perfect Kita potong bagian samping kiri sudah Kemudian di belakang Kita potong terus sampai rata Sampai garisnya itu mudah Sekarang bagian samping kanan Jangan terlalu atas-atas, Bu Kalau sampingnya di satu jari Belakang sama samping kanan di satu jari Oke? Tanti step Jadi proses membuat fading itu prosesnya banyak sekali teman-teman Dari menggunakan shiver Kemudian untuk clipper tanpa GAR Kemudian ini kita gunakan clipper pakai GAR 1 di open Clevernya itu kita open Untuk membuang atau memudarkan garis ini teman-teman Jadi rambut bagian bawah ini kan tipis Jadi biar menyatu dengan pantun yang atas ini Makanya ini kita bubarkan dan menggunakan Apa mas? DAT nomor 1 Clevernya kita open Wow mantap sekali teman-teman Nah ini Coba gunakan brush untuk ini Si sisa-sisa rambut itu Supaya kelihatan yang belum rapi itu apa Oke teman-teman Sekarang kita gunakan guard nomor 0,5 Untuk menghilangkan atau memudarkan rambut yang masih kelihatan garisnya itu Kalau sulit digunakan sudut-sudutnya saja tidak apa-apa Tapi di close Close Fokusin pada garis yang masih kelihatan Gunakan sudutnya Maksudnya sudut itu gini-gini Sudut ini ataupun ini Oke Ini dia peserta khusus dari Mana tapi mas? Gunung gitu loh Gunung gitu loh Oke Sudah lumayan ini hasilnya teman-teman Sudah mulai kelihatan ngebiurnya ini Oke Yuk Yang lebih konsisten lagi biar itu hilang Oke Sudah mulai hilang ini teman-teman Nah Oke Ini dia peserta judut dari gunung gitu Mantap Mantap mas tuh Kalau masih sulit untuk anu di close Sambil main sudut-sudutnya Wah Sudah mulai kelihatan ini teman-teman Mantap sekali Jadi intinya Jadi intinya Spizing itu Tipis banget Kalau enggak kita gunakan itu Cover Tipisnya itu Setipis Pantap Jadi Tipis banget ya teman-teman Lalu kita potong lagi Jangan lupa di open juga loh Oke Jadi Proses seperti ini Tidak asal cuma Apa itu namanya Gas rock Gas rock Ada Tahap-tahap tersendiri Jadi kita gunakan Misal kita gunakan Gat 0,5 Kita Tahapnya Bisa kita gunakan Dengan Level push Ataupun Half Ataupun open Tinggal kita mainkan Gat Gat Oke Ini udah mulai kelihatan ini Dengan cara apa ini mas ya Ngeflik ya Dengan Gat Itu apa Levernya kita close ya Supaya Anu teman-teman Garisnya itu mudah Jadi biar ketemu Rambut Yang bawah kan Tipis Dan rambut atas kan Tebal Tapi kan di tengah-tengah itu kan Masih ada garis Nah jadi biar menyatu Oke gitu teman-teman Nah Nisan itu seperti ini teman-teman Oke Set Biar kelihatan ini Oke kita ngeflik Gunakan Gat Nomor 0,5 Dengan cara Levernya kita Close Kemudian Kalau sudah close apa mas? Close Open Open Oke Dari yang masih kelihatan garis itu kamu close dulu Ini Nih Terus kamu klik Dengan 0,5 Close Kemudian Di open Open Nah Open Agak naik sedikit Wah Mantap sekali teman-teman Ini udah mulai kelihatan ini Eh Oke Sip Kemudian apa ini? sepatu nomor dua oke jadi teman-teman tadi kita gunakan guard nomor 0,5 dengan jarang flick levernya itu kita close kemudian open tinggal kita mainin close dan opennya itu bisa juga kita kita mainkan level itu half supaya garisnya itu mudar biar rambut bagian area paling bawah itu menyatu dengan rambut yang atas jadi nggak ada apa itu batas-batasnya jadi langsung menyatu tipis-tipis tipis sedang-sedang-sedang tebal-tebal-tebal itu teman-teman eh ini kita gunakan guard nomor 2 nomor dua nomor berapa mas nomor dua oke dan nomor dua levernya ini kita open ya oke jadi kita gunakan guard nomor dua nomor dua itu ukurannya 6 mili levernya kita apa tadi ini open nevernya kita open dari belakang dari belakang dari belakang dari belakang dari belakang di belakang nah biar-biar lamp itu terkena semua nah oke ini kita kalau membuat padding itu harus konsisten supaya apa supaya kita waktu pergantian proses itu mudah mudah jadi untuk membuat fighting kalau awalnya tadi proses awal misal kita gunakan clipper tanpa guard kalau kita tidak konsisten proses yang selanjutnya juga akan sulit mungkin bisa jadi untuk merapikan opercom sangat sulit sekali Oke seperti itu teman-teman Nah ini udah mulai jadi temen-temen sekarang kita potong ke rambut bagian belakang habis ini ini proses yang sangat kita tunggu-tunggu teman-teman yaitu proses overcome itu perlu anu-sudah ketelitian dan kesabaran karena kalau kita menggunakan clipper dan scissure itu sangat-sangat anu teman-teman sangat sulit karena karena tidak ada ukurannya kita mainkan feeling kita Oke teman-teman weh kalau sudah itu kita overcom ya Oke sekarang kita overcome teman-teman jadi teman-teman ini udah mulai kelihatan ini ngobjurnya ini kepedingnya nah nah mantap sekali teman-teman waktu overcome jangan dilepas dulu itu jangan dilepas dulu apa itu jepitannya atau partingnya itu jangan dilepas itu tapi nggak papa ini masih di hal pembelajaran di maklum ajaran teman-teman oke oke jadi overcom ini kita gunakan clipper dan scissure atau clipper overcome teman-teman oke nah caranya seperti ini enaknya itu kita gunakan scissure yang besar teman-teman jadi supaya membuat overcom itu langsung enak biar jadi apa ya lebih mudah aja jadi cepat jadinya atau enggak itu square gitu teman-teman oke jadi peserta konsum dari gunung ini sangat semangat sekali teman-teman sambil dia senyum-senyum Nah jadi kalau waktu pembelajarnya emang harus seperti ini jadikan supaya apa supaya tidak tegang jadi pas waktu motor seperti ini cepat masuknya ilmunya itu nah mantap 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 nah oke bagian belakang sekarang hati-hati lho bagian yang belakang jadi kita memotongnya sedikit-sedikit nah ambilnya gimana dari bawah ini teman-teman ambilnya sedikit terus yang paling pendek oke oke si nah lagi bang nah beti-beti ngambilnya sedikit-sedikit teman-teman proses ini teman-teman sangat apa sulit ya teman-teman kalau tidak tahu caranya jadi peserta krusus ini sudah di ajarin caranya dan metodenya jadinya waktu merasikan overcome bisa teman-teman mudah teman-teman contohnya seperti ini seperti gang Niko kita ambil kamera secara men-square kan ini ya bang kita square kan ya itu ambil dikit nah nah ambil lagi nah sip pelan-pelan tapi selanjutnya ada sip sangat sulit teman-teman kalau tidak tahu caranya kalau Mas Niko ini tadi kan sudah di udah dikasih tahu caranya yang paling mudah simpel dan amal mulai jadi nih Wow jadi membuat gradasi seperti ini ada tahap-tahapnya teman-teman jadi kita membuat line kemudian kita gunakan krimer kemudian kita gunakan nomor 1 dengan lever open lever go lever hard ataupun kita gunakan 0,5 nah supaya hasilnya itu lebih detail lagi teman-teman selamat menikmati oke oke udah jadi nih teman-teman udah square ya ini udah square teman-teman mantan nah yuk nah jadi ini teman-teman waktu kita proses memotong kandul bagian samping kanan kiri belakang dengan cara itu tadi hasilnya oke menurutin apa ini bang atas ya atas ini mau dikurangin gak boleh ya boleh jadi teman-teman bagian atas ini si siapa ini rambut bagian atas ini gak mau dikurangin teman-teman oke ini dia hasil peserta kursus dari gunung gidul teman-teman mantap sekali ini dia pesertanya namanya mas nico oke mari kita sukseskan gerakan mencetak 1 juta wirau sahabat bersok di BL Barber School oke lihat sini bang oke sip ini dia hasil peserta kursus dari gunung gidul kita putar oke ini dia hasilnya mantap sekali sip oke lihat sini bang oke oke mari kita sukseskan gerakan mencetak 1 juta wirau sahabat bersok di BL Barber School nua tai kita kita sampai